Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkira-kira nama saya Uri Sundi Hamadani Di 07.01.02.10.21 Baiklah pada kesempatan ini Saya akan mencoba Menjelaskan beberapa soal fisika Yang telah kami pelajari Yaitu mengenai materi beda listrik Baik teman-teman sekalian Langsung saja kita masuk ke soal pertama Yaitu mengenai Meda listrik Dimana pada soal ini Yaitu gaya 8,4 N Bekerja pada Kuatan Minus 8,8 Mikrovolum Ke arah bawah Kemudian Berapa Besar Medan listrik Ada melata tersebut Baik Di sini kita dapat menyimpulkan Diketahui yaitu F atau gaya 8,4 N Kemudian Q atau muatan 8,8 Mikrovolum Oke Kemudian yang disesanya adalah E atau beda listrik Jadi disini Jadi disini rumusnya yaitu F sama dengan E dikali Q Jadi untuk mencari E Kita menggunakan Kesamaan rumus Yaitu E sama dengan F Per Q Jadi disini yaitu 8,4 Per 8,8 Jadi hasilnya 0,95 Baiklah Karena disini Tadi Lakuannya Mikrovolum Jika diubah ke Gitar kolum Maka disini yaitu 10,4,6 Dan kolum Jadi dapat kita senturkan disini Yaitu dikali 10,4,6 Kolum Oke Baiklah Begini saja Penjelasan Soal nomor 1 Baik kita lanjut ke Soal yang nomor 2 Baik teman-teman semua Lalu kita masuk ke Soal yang nomor 2 Yaitu mengenai Medan listrik Lalu kita masuk ke Pembahasan soal Yaitu Sebuah proton Dilepaskan pada Ruang yang memiliki Medan listrik Sehingga Tidak 3,2 Dikali 10 Angka ini 14 Newton Kemudian Sebelumnya Ke arah retaran Oke Kemudian Berapa Besar arah Kemudian Restrik Dalam ruangan tersebut Baik Baik disini Dapat kita Simpulkan Dimana Diketahui F Atau Y Yaitu 3,2 Kali Kali Pangkat Minus 14 Newton Ke arah retaran Oke ya Kemudian disini Q Atau muatan Sebesar 1,6 Kali 10 Pangkat Minus 19 Volume Kemudian Yang ditanya Adalah E Atau Median listrik Oke Jadi Rumus yang kita pakai Ialah F Kami Dengan Q Q Dikali E Oke Karena disini Yang ditanya E Maka Disini Kita menggunakan Persamaan rumus Yaitu E Sama dengan F Per Q Oke Jadi Sama dengan E 3,2 Kali 10 Pangkat Minus 14 Per 1,6 Dikali 10 Per Minus 19 Oke Jadi Hasilnya Yalah D 3,2 Dibati 1,6 Yaitu Hasilnya 2 Kemudian Dikali Jika Permataan ini Sama Maka Dan Dan Kesimpulkan Yaitu 10 Minus 14 Dikurang 19 Yaitu Misalnya 10 Pangkat 5 Oke Jadi Disini 2 Dikali 10 Pangkat 5 Newton Newton Volume Oke Jadi Kan tadi Disini Ada Dikanya Dikanya Arahnya Arah Pada Gaya Pertama Jadi Disini Gaya Pada Ploton Akan Searah Dengan Medanistrik Sedangkan Gaya Pada Elektron Akan Berlawanan Arah Dengan Medanistrik Sehingga Dapat Disimpulkan Medanistrik Dalam Plot Tersebut Sebesar 2 Kali 10 Pangkat 5 Newton Ke Akh Utara Oke Jadi Disini Medanistrik Dalam Plot Tersebut Sebesar 2 Dikali 10 Pangkat 5 Newton Ke Arah Ke Atas Oke Sekian Penjelasan Soal Nomor Dua Baik Kita Masuk Ke Soal Yang Terakhir Atau Soal Nomor Tiga Oke Pada Saat Ini Kita Masuk Ke Soal Nomor Tiga Yaitu Untuk Memindahkan Suat Dengan Katastrik Dari A B Diperlukan Yang Dini Sebesar 6 600 Jum Sedangkan Besar Dengan Dengan Dibindahkan Sebesar 30 Pol Ditanya Berapa Besar Beda Potensial Katastrik A Dibindahkan Baik Pada Soal Sebut Dapat Kita Simpulkan Yaitu Diketahui W Atau Energy Sama Dengan 6600 Jou Kemudian Q Atau Muatan 30 Kol Oke Kemudian Misalnya Diketahnya Adalah V Jadi Untuk Menyelesai Dacau Ini Kita Akan Menggunakan Rumus V Sama Dengan W Per Q Jadi V Yaitu 6 600 Jou Per 30 Kol Sama Dengan 224 Oke Sekian Yang bisa Saya Jelaskan Terima kasih Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Altyazı Terima kasih.